hai oke nah ini bagian yang sebelahnya lagi dibawah ini ada handlan nanti untuk nyabut ke mesin utama nah cara masukkinnya tinggal di masukkin aja terus didorong didorong si enggak perlu enggak perlu ngehandle yang tadi enggak perlu cuman dorong aja dorong terus ini masukkin tahan tadi dorong aja sampai bunyi klub ya udah setelah itu nanti tinggal pasang kabel ke listrik setelah pasang kabel ke listrik di sini ada on off ini ada on off ini kita hidupin nah kita hidupin dia ada yang bergerak biarkan dulu nah lihat di layar bawah ini menu standby menu standby di layar mesin seperti ini terus kita mencoba untuk bagaimana menggulung untuk benang sekoci benang bawah di sini di alat ini sudah disediakan dari pabrikan ada beberapa alat yang misalkan disini ada beberapa cadangan untuk penggulung bobin ini sebelumnya kalau untuk benang bawah itu harus pakai benang jahit jendang jahit biasa benang jahit biasa warna putih cukup warna putih aja terus untuk memasukkan ke sini Ayo kita coba masukkan ke sini disini ada Hai nah disini ada tiga sebetulnya disini ada tiga lubang nanti diperhatikan aja maksudnya ada bukan tiga lubang ada dua lubang dengan satu yang kotak nah satu yang kotak ini untuk masuk menjepit ke masuk menjepit ke sini ini kan ada pair ya kan ini ada ini ada pair jadi masukin aja berdasarkan tadi yang kotaknya harus masuk ke dalam pair yang kotak kecil kotak kecil ini harus masuk ke pair masukkan bawahkan sampai bunyi kelak juga setelah itu baru kita pasang benang untuk biar biar bisa menggulung sini ini kita taruh aja di belakang ini taruh di belakang terus kita karena ini tidak muat ke sini tidak muat ke mesin jadi kita taruh aja di belakang setelah itu pertama masukkan ke sini pertama masukkan ke sini masukkan dan masuk jadi tinggal didorong aja masuk terus masuk ke sini nah kalau untuk menggulung ke benang bobin bawah ya kalau untuk menggulung ke benang ke sini maka ini perlu ke sini dulu caranya ditarik ke sini terus ke kolong ini kolong besi udah ke kolong terus kesana ditarik dan diputar setelah diputar ini benang ini kita tahan dulu sama tangan ya tahan dulu sama tangan nah sedikit panjang boleh dilepas dulu dan silahkan digulung ataupun dililit ke bagian skocinya dililit nah kalau terlalu panjang di sini kita masukkan ke selah-selah yang ini yang sedikit kayak pisau nah masukkan ke situ terus ditarik maka ketika ditarik ini akan putus sebetulnya tidak tidak putus juga nggak apa-apa ya misalkan ini nggak putus karena misalkan ini sebetulnya ada pisau namun apabila tidak sulit atau sulit untuk motongnya digunting aja nah setelah ini udah siap tangan kita nah pegang yang benang untuk ke terus di ininya yang bobin ini tarik kesana nah udah tarik kesana di layar itu menjadi siap dari jadi kosong menjadi isi nah terus sampai di di situ nah kita untuk menjalankannya ini tekan tombol sambil benang yang tadi ditahan ya sampai benang dipegang dipegang benangnya dipegang terus jalankan nah sampai ini seret jadi tidak berhenti otomatis ya jadi sampai puterannya seret dimatikan ke tombol yang tadi tapi jangan sampai meluber melebih ya nah ini udah seret matikan lagi kesini jadi kalau udah seret langsung matikan lagi kesini udah itu langsung aja digunting ya digunting setelah itu ininya balikin lagi kesini balikin nah udah dibalikin ini bisa dicabut nah ini cara misi terus ini benang udah nggak kepake cabut lagi ini balikin lagi ini terus cabut biarkan nah terus sekarang masukin ke tempatnya nah ini memang udah ada udah isi namun cara memasukkannya apabila nanti kosong ini di tarik sama kuku sehingga dia keatas terus dilepas ini kalau misalkan tangan kita sulit ngambil ini itu ada penjepit di alat di alatnya itu ada penjepit misalkan ketika kesulitan jepit aja tapi sebetulnya dengan tangan juga bisa nggak perlu dengan penjepit nah cara memasukkannya itu tadi yang udah digulung posisinya lihat kesini nah ini posisinya itu benangnya itu bukan begini tapi harus begini harus kebalikan sesuai dengan gambar jadi posisi di sebelah kiri bukan di sebelah kanan ya terus di sebelah kiri nah setelah itu baru kita masukin sambil ditahan benangnya masukin setelah masukin terus lihat harus masuk dulu kesini ke bawah nah setelah masuk terus ditarik kesini terus kesini nah ini tarik sambil ditarik sedikit sambil sedikit berputar nah disini ini pisau di ujung ini pisau ditarik aja maka dia putus terus masukin lagi penutup yang beningnya ini dulu yang kecilnya dulu terus langsung ditekan nah itu nah terus sekarang kita siap jalan siap jalan namun sebelum jalan ini untuk benang bordir ataupun benang atas itu berbeda kalau benang jahit untuk benang bawah nah yang putih itu namanya benang jahit kita untuk benang bawah sedangkan yang mengkilat ini ini benang bordir yang warna ungu kebetulan warna ungu sebetulnya kan warna-warni oke kita coba yang pakai warna ungu udah cara pasang untuk nanti benang ini karena sama tidak bisa muat disini karena kebesaran karena di Indonesia benang bordir itu pada besar pada tinggi-tinggi jadi nanti pasangnya gimana tetap kita taruh aja di bawah di belakang maksud saya di belakang mesin jangan kena ke dinding mesin jangan tapi sedikit kasih ada jarak misalkan segini nah nanti ujungnya ini kita masukkan ataupun kita aliri kesini namun ini khawatir nah ini khawatir gitu nah ini nanti kita kan benang itu khawatir masuk ke sela-sela bawah jadi yang tadi dipakai untuk menggulung skoci kita kita nah kita halangin dulu ya kita buatin aja kertas kertas biasa kertas tipis bekas lah gitu kan kertas bekas kita masukkan kita bikin 2 kita bikin 2 kita bikin 2 kita bikin 2 ini masukkan nah sehingga benang ini nanti di atasnya terus ditutup lagi nah kenapa ditutup lagi karena nanti benang bordir biar gak loncat ke atas gitu nah terus nanti gimana kalau mau masukin apa perlu dicabut kertasnya gak perlu sebetulnya nanti ketika mau masukin caranya begini saja benang bentangin terus masukin ke sela-sela diantara kedua kertas setelah itu langsungin jadi si kertas gak perlu dicopot biarkan aja gitu nah udah disitu terus kita tarik kesini pertama masukin kesini ke besi kita masukin kesini terus masukin kesitu nah ini langsung ke bawah lihat angka disini langsung ke bawah nah langsung ke bawah terus ke atas lagi balik lagi nah perhatikan disitu ada besi ada besi sedikit ini harus digoyang digoyang ke sebelah kiri nah sehingga nanti benang masuk ke besi ke dalam besi setelah itu ke bawah lagi nah terakhir ini sebelum ke jarum di bawah ini ada ada yang harus kita masukkan sama seperti benang jahit sebetulnya nah disini kita harus terselip kesini benang itu harus masuk kesini jadi ini cara masukinnya benang harus begini dulu ini 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 jadi benang tarik terus masukin sini sebelum ke jarum kesitu dulu nah udah masuk kesitu nah ini masukin aja baru kita ke lubang jarum lubang jarum biar lebih gampang kita pakai manual aja lah yang penting disini harus kalau itunya harus runcing benangnya kalau nggak runcing kita gunting aja ujung benang setelah itu baru masukkan ke lubang jarum masukkan dari depan terus udah ke belakang ditarik dari belakang sama penjetit nah tarik aja nah setelah ditarik setelah masuk baru kita masukin lagi ke lubang besar bawahnya lubang besar bawah masukin jadi setelah masuk ke lubang jarum kita masukin ke lubang bawah nah ini udah siap ini tinggal taruh aja ke belakang nah gitu sehingga ini udah siap gitu dengan pemasangan benang seperti tadi ini cukup dulu nanti kita lanjut terima kasih terima kasih terima kasih